Hai berjumpa lagi teman-teman di Raka channel dan untuk hari ini kita akan apa namanya belajar mengenai cara menghapus aplikasi di Oppo A3s aplikasi yang dihapus adalah aplikasi bawaannya kita masuk di playstore dan di menu kiri atas cari aplikasi dan game saya kemudian masuk di bagian terinstall Anda bisa cari-cari aplikasi yang tidak ingin bukan tidak ingin ya aplikasi yang tidak pernah anda gunakan jadi kita akan hapus aplikasi tersebut supaya tidak membebani memori dari handphone tersebut ya saya coba yang mengenai ini semua hasil download dan saya coba cari-cari dulu ada nggak ya yang tidak berguna atau tidak dipakai ada ya Google Plus tidak terisi apa yang terang mengganggu-mengganggu kita coba cari-cari dulu sebelah di mana-mana masalahnya buat kita install dulu aplikasi appinspektor ya Hai yang nomor satu kita coba install download tertunda kenapa bisa download tertunda matikan coba bp-nya ini yang nomor satu kita lihat dulu ya ini kenapa bisa tertunda ini oke udah mau mendownload ya oke selesai kita buka install dulu app inspektor ini ya kemudian kita coba lihat-lihat aplikasi yang tidak ini dia brosernya ini ya kita coba hapus brosernya ini ya karena brosernya ini apa namanya ngejelimet ini bawa-bawa iklan terus nih saya hapus aja nggak penting Hai Oke kalau udah install app inspektor Hai sebelumnya Anda pastikan dulu app yang ingin anda hapus ya ingat jangan salah menghapus aplikasi ini karena salah menghapus aplikasi akan menyebabkan handphone anda blank atau error atau crash dan lain sebagainya Hai Oke sudah kita coba aktifkan dulu mode pengembangnya masuk di pengaturan Scroll ke bawah sampai ketemu tentang kuku tentang ponsel masuk saya dan disini ada nomor bentukkan ya ini 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 CTH 1803 EX underscore 11 underscore a.13 lihatkan ketuk 7 kali untuk memasuki mode pengembang nah disini sudah ada keterangannya dibawahnya 567 ya anda kini di modul pengembang saya sudah di modul pengembang sekarang kembali kembalikan ponselnya pojok kiri atas kembali atau dibawah boleh kita masuk di modul pengembang sekarang mana nih modul pengembangnya sambungannya rekambel tidak ada saya cari-cari dulu ya kemana coba di kemana tidak ada pengaturan tambahan ya saya coba masuk ke pengaturan tambahan Hai nah disini ada opsi pengembang itu dibawah di atas otg opsi pengembang jadi masuk ke sini ya pengaturan tambahan ditekan kemudian masuk ke opsi pengembang Hai nah Hai setelah mode pengembang diaktifkan Anda bisa enable diselabel disini yang opsi pengembangnya ini bisa hidupin bisa dimatikan juga cari disini debugging USB matikan secara otomatis jika tidak digunakan selama 10 menit ini ya ini 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 di diaktifkan debugging USB-nya ini diaktifkan ada banyak pengaturan dan kita tidak perlu itu yang kita perlukan hanya debugging dulu USB the bugging saya aktifkan dan aktifkan debugging USB ya fungsi ini hanya untuk penggunaan pengembang ya Anda dapat menyalin data antar komputer dengan terangkat Anda dan lain sebagainya baca sendiri ya Oke saya tekan Oke Oke jangan lupa nyalakan PC anda ya setelah nyalakan PC anda pasang kabel USB anda kabel kabel data dari smartphone Oppo nya ya jangan kabel charger yang biasa-biasa saja khusus yang asli aja pakai biar aman-aman saja Oke kita hubungkan sekarang ambil USB nya dan colokkan ke USB ke PC ya ke PC ya Oke sudah terhubung nah disini sudah langsung muncul sidik jari disini kan debugging nah itu artinya minimal adb fastboot anda sudah terinstall di apa namanya di PC ya klik oke saja nanti kalau belum install adb fastboot anda install saja dulu caranya install Hai sebagai berikut ya klik kanan face and go Hai anda perlu install minimal adb fastboot versi 1.4.3 setup ya nah seperti ini Hai anda install dulu anda install anda download dulu ya programnya untuk url-nya anda bisa ketik ini ya pause saja videonya dan ketik url-nya ini bit.ly garis miring n adb 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 raka channel ini saja diketik kemudian enter nanti akan keluar seperti ini dia oke klik halfboot download ini 1 Mega Oke saya buka nah ini dia kita tinggal klik dua kali Oh aplikasi atau software ini yang kita download tadi kemudian tekan Yes kalau muncul user account kontrol ya kemudian ini di next-next lagi-next lagi ini tempat lokasi file dari minimal adb fastbotnya ya next-next saya akan membuat desktop ikan checklist saja kemudian next dan install kemudian kalau ingin menjalankan aplikasinya langsung anda bisa tekan checklist ini kalau tidak mau dijalankan secara langsung hilangkan saja checklistnya saya akan menjalankannya langsung dan tekan finish Oke disini sudah kelihatan ya hai 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 Oke kalau sudah menginstall ya jalankan minimal adb passwordnya dua kali klik dua kali ya ini diklik di dua kali sudah kalau sudah diklik disini ada perintahnya saya punya perintahnya sedikit ya Hai ya saya atau dulu nah seperti ini Hai saya ketikkan disini adb device Oke device nya langsung diteteksi kalau seandainya muncul seperti yang tadi itu saya akan klik oke tadi ya Nah pada saat melakukan perintah ini pasti muncul perintah yang seperti tadi ini yang saya klik oke dulu pasti muncul itu nah anda klik oke saja nah disini biar kalau sudah klik oke maka tampilannya akan seperti di desktop ini ya lihat nih ya udah pasti harus seperti ini ya tidak 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 lain lain daripada ini kalau unkenawan apa namanya eh perintahnya unkenawan itu enggak masalah yang yang penting sudah terhubung ya oke sekarang masuk di bagian sale ya adb sale Oke kita sudah masuk di bagian sale nya cph 10803 1803 maksud saya aduh ngomong ini kecepatan jadi salah Oke kita akan lihat aplikasi aplikasi yang terinstall di smartphone Oppo saya ini yaitu Oppo A3s ya caranya melihat di sini di sini nggak aplikasinya yang kelihatan ya di sini hanya kelihatan di sini yang kelihatan hanya pekenimnya bukan aplikasinya pekenim sama aplikasi itu sama saja tidak ada bedanya mohon maaf ya saya ngomongnya agak apa namanya ini menjelimet kayak gitu yang menjelas prosesnya Anda lihat saja jangan skip-skip video ini nanti hasilnya pasti bagus kok saya ketikan TN spasilis peken nah seperti itu ya untuk melihat bis aplikasi dalam bentuk pekenimnya kemudian inter ya ini dia ada banyak saya lihat satu-satu ada opon Android system UI jangan itu di-delete ya bahaya Open game buat bahaya jangan dihapus yang kita hapus saja yang ya aplikasi yang tidak mempengaruhi sistem lah hai 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 caranya melihat ya seperti tadi ya kembali ke ponselnya ini kembali 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 dan coba kita ketikkan disini browser ya ini browser apa namanya bawaannya web browser ini ya Oh bukan hai 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 coba sini lagi hai 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 saya mau hapus yang ini maksud saya Hai coba lihat-lihatan nggak di sini ya Hai sering style seharusnya disini ada tapi kena kelihatan saya coba lihat-lihatan nah ini browser-grosser apa iklan muncul kayak gini nggak gue ya ini handphone punya istri saya jadi jarang saya ubah-ubah interaktifkan Indonesia seperti manajemen aplikasi manajemen aplikasi mungkin disini anda Hai browser BBB mau ada disini sakti benar ini aku ini aplikasi bawaannya enggak di ditampilkan ya saya sebenarnya mau hapus ini lho hai 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 nama aplikasinya apa ya Udahlah kita hapusin aja lah Hai biar enggak mengganggu kita masuk di app inspector aja cari browser Hai media pengganggu saya coba hapus ini ya caranya seperti di notepad em uninstall udah-udahan bisa ya kalau gini uninstall selalu misal spasi minka spasi min-min user spasi 0 spasi peken namennya lihat handphone android-nya kom tidak ya kom titik Android Android udah-mudahan desain ya browser titik hai 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 seperti itu kom Android browser Hai dia nenderal Hai sangat ya Yes sukses sekarang handphone Oppo A3s tidak akan ada iklannya lagi haha saya coba itu saja satu dulu ya yang Hai yang lainnya kayaknya nggak ada yang mengganggu menurut saya tapi kalau ada yang Hai mau nambah lagi silahkan anda praktek sendiri tapi ingat jangan salah menghapus aplikasi ya nanti sistemnya anda hapus hancur dah HP Anda bisa di bisa sih di flash nggak masalah Oke di PC kita keluarkan saja dulu ya kita keluarkan kemudian masuk di pengaturan lagi USB USB the buggen nya itu di matikan Hai maturan ramahan Hai cari Opsi pengembang Hai Bian debuk USB ini dimatikan atau atasnya lagi opsi kemu pengembang kita isabel kembali 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 nah di pojok kanan bawah hadikan ada browser nah sekarang udah hilang browser-nya saya ingin iklan yang ada lagi sekarang Oke brosernya sudah hilang ini ya untuk supaya sudah berjalan efektif saya akan coba reset dulu handphone ini ya reset disini sama seperti on off ya dimatikan dulu dinyalakan lagi ya Oke saya rasa itu saja penjelasannya untuk aplikasi app inspektor Anda bisa download langsung di playstore dan untuk aplikasi minimal adb fast and bot adb and fastbot anda bisa cari di sini nih lihat layar desktop ini ini url-nya saya tidak sertakan lagi di deskripsi ya ini silahkan anda ketik saja di browser anda dan video ini silahkan anda pause ya ini saya phone-nya besarkan ya Hai silahkan di ketik dulu oke moped videonya di pause setelah di ketik anda copy anda pasti di browser oke hanya itu saja penjelasan saya mengenai cara menghapus aplikasi toko yang tidak bisa dihapus dan ini saya lakukan tanpa rok sama sekali tanpa rok sama sekali oke apabila bermanfaat langsung saja anda share video ini ke kan anda sekarang juga dan jangan lupa like video ini sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye